Intro Mengawali lintas Banua malam ini pemirsa, peristiwa kebakaran kembali terjadi di Banjarmasin. Kali ini di kawasan Gatot Sebroto, tepatnya di Jalan Pondok Karya. Puluhan barisan pemadam kebakaran tiba di lokasi dan mengepung titik api. Hingga setengah jam kemudian api berhasil dilumpuhkan. Intro Musibah kebakaran kembali terjadi di Banjarmasin. Warga sekitar yang melihat kepulan asap hitam sekitar pukul 9 pagi langsung panik dan berlarian keluar rumah. Kebakaran kali ini terjadi di kawasan Gatot Sebroto, Banjarmasin, tepatnya di Jalan Pondok Karya. Dengan sigapnya puluhan barisan pemadam kebakaran tiba di lokasi dan mengepung titik api. Hingga setengah jam kemudian api berhasil dilumpuhkan. Menurut saksi mata warga setempat, Ropi'i menyatakan api tersebut langsung membesar. Dan setelah itu terdengar dua kali bunyi ledakan. Ada ledakan sekali kah dua kali? Ada ledakan lah. Berapa kali pak? Dua kali lah. Itu langsung nyarak jadi aja lah. Setelah nyarak tadi baru ada. Pian di mana lalu pak? Di belakang sini lah. Pas lah. Pas di belakang lah. Sampai berita ini diturunkan diketahui lima buah rumah di Jalan Pondok Karya, kawasan Gatot Sebroto, Banjarmasin, musnah terbakar. Dugaan sementara api berasal dari salah satu rumah warga. Rijali Afandi, BanjarTV. Sampai itu siap. Terima kasih.